Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Curhat pilu tukang antar galon yang disemprot 32 kali dengan desinfektan Sebuah kisah viral di media sosial menceritakan betapa pilunya seorang tukang galon yang mengantarkan pesanan Kisah ini viral setelah dibagikan ke media sosial dan mendapatkan perhatian publik Kisah yang singkat melalui pesan whatsapp yang mengatakan pengunduran diri seorang pria Yang bekerja sebagai pengantar galon dan gas ke perumahan Ia memilih mundur dari pekerjaannya bukan karena lantaran upah yang didapat minim Namun ia mundur karena tidak sanggup lagi disemprot menggunakan desinfektan Setiap dirinya mengantarkan pesanan Ia selalu disemprot menggunakan desinfektan Hari ini dirinya sudah disemprot sebanyak 32 kali dengan desinfektan Ia menuturkan bukannya virus yang mati Namun dirinya bisa mati kalau seperti ini terus Dirinya lebih memilih mundur dari pekerjaan tersebut Maaf Pak Wahyu Mulai besok saya tidak masuk kerja lagi Setiap kali saya antar tabung gas dan aqua ke costumer Pas masuk perumahan saya selalu disemprot desinfektan Baju saya sampai basah kuyuk Hari ini tadi saya disemprot 32 kali Pak Tulis pengantar galon dan gas dilansir dari gelora.co Netizen yang membawa cerita ini terbawa suasana Merasa kesedihan yang dirasakan oleh tukang galon tersebut Di saat wabah virus corona Semua aktivitas dikurangi dan menyebabkan ekonomi melambat Bahkan ada pula netizen yang tertawa terbahak-bahak mendengar cerita ini Akibat ketakutan yang berlebihan akan memberikan dampak buruk bagi sekitar kita Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!